Sriwijaya makin terbenam inilah kata yang mungkin cocok kita sematkan untuk kondisi Sriwijaya saat ini usai ditahan imbang kosong-kosong oleh Persiraja Banda Aceh ini pertandingan sebenarnya pertandingan yang menentukan langkah Sriwijaya ke depannya karena kalau misalnya mereka bisa menang melawan Persiraja Banda Aceh di sore ya itu mungkin peluang mereka untuk lolos ke babak selanjutnya pasti besar ya apalagi poin mereka itu kan juga beda tipis kalau misalnya udah menang dengan PSMS, dengan PSMS 11, Sriwijaya 6 kalau menang kan sudah 9 gitu maka dari itu mereka harus puas tetap berada di posisi 5 di bawah PSPS Pekanbaru nah PSPS Pekanbaru sudah mulai bangkit dari keterpurukan yang dimana kemarin itu mereka jadi juru kunci sekarang mereka udah berada di peringkat 4 sedangkan Sriwijaya mungkin akibat daripada pengurangan poin ya 3 poin yang sangat berpengaruh lah kalau aku melihat daripada mental para pemain Sriwijaya tapi terlepas daripada itu jika mereka punya motivasi lebih pastilah Sriwijaya akan bermain totalitas dan sebagainya sebenarnya yang aku tonton itu ya Sriwijaya itu main itu udah pas guys maksudnya dalam artian mereka udah punya pola permainan yaitu polanya adalah crossing tapi bagus juga sih apalagi mereka punya striker tinggi kan kalau gak salah itu siapa Carvance Paul Gorba siapa nih tunggu namanya aku tadi ada catat nama ditopik aku lupa Belfort si Carvance Belfort ini kan striker tinggi hitam kayak tipenya kayak Joseph Valencia PCMS atau si striker yang semen padang yang hitam tinggi atau strikernya juga si atau striker siapa alah lupa pula aku namanya kayak strikernya si ini juga Mahmane Persiraja Banda Aceh ya kan tapi yang jelas ini pertandingan cukup berimbang jadi wajar sih dapat skornya kosong-kosong yang aku lihat ya usut punya usut kalau aku gak salah ya ini pertandingannya itu kan diadakan di Stadion Jakabaring di kanannya strikernya seharusnya strikernya itu bermain lebih totalitas lagi mainnya lebih gacer lagi seharusnya kalau aku lihat ini permainan strikernya itu udah berani nyerang guys udah berani nyerang udah totalitas untuk nyerangnya kan walaupun kadang juga kena serangan balik ujung-ujungnya yang aku perhatikan kekurangan daripada pemain strikernya khususnya di lini depannya itu adalah kurang tenang kenapa aku bilang kurang tenang karena mereka masih bingung mengambil keputusan mereka itu ragu mengambil keputusan ini antara shoot atau tenang kegawang itu yang aku lihat ini kan ada kombinasi antara pemain siapa namanya pemain Asia mereka itu si Chenco kan Chenco nomor 7 itu kan Chenco itu sama si Carvans yang gede itu sebenarnya mereka ini duennya apik tapi mungkin ada beberapa keputusan yang mereka salah ambil yang seharusnya dioper di shoot yang seharusnya di shoot dioper apalagi yang dimenit berapa yang udah jelas-jelas si Carvans itu tinggal ngasih bola passing ke siapa yang depan pegawang tapi passingnya salah salah pengertian itu gagal kali peluang itu tadi sumpah itu seharusnya itu peluang emas bisa jadi goal tapi gagal oke kita lihat tadi keepernya Rudy ya Rudy dari Serjaya juga bagus ya tadi safe-safenya juga luar biasa begitu juga dengan Pak Hari keeper daripada Perseraja Banda Aceh yang aku sorotnya disini adalah Habibi yang licin betul ya crossing-crossingnya sama dengan Ade walaupun bermain sebagai fullback tapi umpan-umpan crossingnya juga manja guys ya Miss Bah juga Miss Bahkus ya kalau dari Serjaya yang aku lihat itu si Mahamani ya oke Mahamani Yesfani juga ada tadi tuh siapa yang udah peluangnya hampir masuk itu dia dari ujung gocek-gocek gocek-gocek bisa lewat hampir ngeshoot gitu shootnya hampir masuk itu kalau tak salah itu namanya Almujani Almujani ini bintangnya juga nih guys aku lihat tonton ya bersama dengan si ini si Balpet si apa tak Belfort Belfort Carvans Carvans Belfort nah ini tadi tuh ada peluang kan yang mana udah pas udah ini kali lah tadi udah peluang emas kali tapi sayang sekali Almujani gagal memanfaatkan peluangnya ya tapi keren sih Almujani jadi kalau misalnya di PSMS itu ada ihsan caniago kalau di PSPS itu ada Asri Asir Ajis kalau di Persiriza Bandaci ada itu siapa namanya Almujani itu keren kali Almujani itu itu cocok sih dipertahankan Almujani itu oke kita masuk tadi nengok peluang-peluangnya pertama itu di menit keempat ya menit kedua atau keempat tadi tuh ada umpan 1212 antara Kervans dengan si Irwanto tapi sayang masih belum bisa dikonversi menjadi goal aku yang lihat disini adalah Sriwijaya fokus bermain melalui umpan-umpan manja crossing dari sayap kanan seringkali mereka itu menyerang sisi pertahanan sebelah kiri daripada Persiriza Bandaci terbukti banyak peluang yang dihasilkan itu dari sektor kanan mereka sektor kanan Sriwijaya disitulah tadi aku lihat ada Habibi punggung nomor 68 crossing-crossing bersama dengan Ade yang gak silih berganti memberikan umpan-umpan manja kepada striker mereka yaitu Carvans ya Bolvet tadi Cenco juga ini kayak aku lihat sebagai ruhnya juga ya Cenco pergerakannya juga pasing-pasingnya juga mantap sebenarnya itu Sriwijaya udah mengurung pertahanan inilah Persiriza Bandaci di babak pertama tapi gak tahu ya tadi di babak kedua itu tapi kalau di babak kedua udah mulai berimbang di babak pertama itu Sriwijaya fix itu aturnya harus bisa mencetak satu gol tadi kalau sudah mencetak satu gol pasti akan berubah tadi pertandingan pasti bakal jadi lebih seru tapi sayang masih kosong-kosong hingga di akhir pertandingan ya kalau aku melihat tadi itu sama aja sih ya Sriwijaya yang PSMS ini sama-sama banyak main seri nah asnya PSMS masih ada menang ya Sriwijaya nah asnya kurang poin itu aja sih sebenarnya kalau aku lihat ya kalau dari segi kreativitas serangan daripada Sriwijaya itu udah lebih baik ketimbang PSMS serius aku bilang kenapa PSMS gak ada melakukan umpan-umpan crossing manjang seperti dilakukan pemain Sriwijaya jadi Sriwijaya kalau dari segi permainan khususnya dari saib kanan itu udah luar biasa jauh lebih hebat ketimbang PSMS aku ya walaupun aku selaku PSMS ya itu jauh banget betul-betul keren itu Sriwijaya tapi memang keberuntungan belum memihak Sriwijaya dengan juga striker-striker mereka gagal memanfaatkan peluang yang emas-emas banget tadi kayak ada umpannya si Ade ya umpan Ade tapi gagal dikonversi gol oleh Sundula si Kervans sayang sekali ya baru juga miss bagus juga ya itu juga umpan-umpan crossingnya juga manja tapi sayang juga masih belum bisa dieksekusi oleh pemain-pemain lainnya nah tadi di bawah awal wak pertama itu kan dikuasai betul sama Sriwijaya bahkan di menit ke-22 itu Cenco itu sudah 1-1 dengan keeper Sriwijaya tapi gagal dikonversi menjadi gol karena langsung di clearance oleh back-back persiraja bandar Aceh nah ini kita salut juga dengan back-back persiraja bandar Aceh memang betul-betul sigap mengawal ini pertahanan mereka ya Irwanto juga tadi sayang juga gagal ya padahal itu peluang manis sekali tadi Irwanto itu kan dari corner awalnya kan aku pikir dia placing gitu kan rupanya Irwanto terbang ke atas tapi gak apa-apa kita juga kalau disuruh nendang gak bisa juga kayak dia oke baru selanjutnya tadi Rivaldi wah itu keren kali tadi Rivaldi trupasnya itu trupas ala Shafi sama ini tadi Rivaldi tapi sayang kali ya kan itu kan crossingnya ke Carvans ya tapi tapi sayang kali si Bellport ini Bellport ini gak bisa bukan gak bisa sih Bellport kan ngoper lagi ya kan tapi gagal tadi aku lupa siapa nama pemain yang dioper dioper kepada Bellport itu sebenarnya ada dua bisa ngoper bisa dia balik badan ngeshoot tapi dia kan milih ngoper yaudah gak masalah tapi yang salah kawannya bapu gitu guys sayang kan nah Habibi juga tadi crossingnya manja tapi sayang sekali gagal eksekusi Habibi Yusuf ini memang betul-betul jadi pembeda sih aku rasa ini cocok kalau misalnya dilepas Sriwijaya PSM sekecoknya ngerekord nih Habibi ini bagus crossing-crossing Habibi ya kan ada tadi peluang manis dari Persiraja Banda Aceh menit 50 itu Mahamane udah emas sekali guys dia udah oh ada nyamuk guys dia udah adus sprint dengan pemain Sriwijaya dia menang dari sayap sebelah kiri itu seharusnya kan dia tekuk gitu itu aturannya kalau dia tekuk bisa langsung cetak gol tapi sayang sekali itu gagal dikonversi menjadi gol oleh Mahamane padahal itu kalau masuk udah lain cerita tadi tuh tapi gak apa-apa kurang beruntung ya mereka memang kedua-dua kedua striker baik dari kedua kubu ini kurang-kurang ini ya kurang beruntung lah pokoknya kita bilang kemudian juga habibu Yusuf lagi ya tadi dia nge-shoot dari luar kotak penalti ya tapi sayang sekali masih tepat di pelukan keeper memang on target tapi masih ya pas-pasan lah gitu kan tapi ini di menit 60 tadi itu si apa si Carvance Bellport yang jelas-jelas itu parah sih passingnya bapu kali padahal itu kalau dia itu bisa ya Allah itu over-tap shoot masuk tadi tapi sayang kali ya mungkin ini kayak siapa ya kayak Souza dengan apa SMS dulu lah baru Almujani oh ini Almujani juga sayang kali menit 75 tadi itu peluang emas tapi masih juga gagal dikonversi menjadi goal Bellport Carvance tadi juga sempat 1-2 ya dengan Rifki tapi sayang kali gagal juga dikonversi menjadi goal baru menit 82 itu Mahamane nyundul tapi gagal kasihan kali padahal udah keren kali tapi passingnya nggak jelas passingnya nggak jelas itu jelas-jelas kan itu kan ada Almujani itu kan Almujani nyundul eh kan ditepis bola bola liar nih kupikir Mahamane ini mau nge-shoot setelah itu rupanya ngasih crossing crossing nggak jelas dia Allah bukan crossing kasih passingnya nggak jelas tapi sayang kali sih itu hold the goal itu apalagi 2 menit 82 itu kan dan terakhir peluangnya menit 890 tadi ya crossing dari pada Alik Oroy Alik Oroy tadi tuh betul-betul crossing maut tapi sayang lagi-lagi gagal dimanfaatkan oleh Belfort Caravans Caravans Belfort itu disentuh dikit aja tapi keepernya juga luar biasa sih keeper persi Raja Banda Aceh udah berapa kali melakukan sip institusi pari pokoknya overall aku suka nontonnya tadi tuh jual-beli serangan yang mantap tapi yang aku lihat aku sorotin kurangnya perensi Islaw Karimov pemain nomor 10 daripada Persiraja Banda Aceh semoga aja Sriwijaya bisa bangkit dan memberikan hasil yang positif lagi kedepannya dan Persiraja Banda Aceh tetap mempertahankan sebagai klub yang belum terkalahkan bersama dengan PSMS Medan nah ini yang seru di pertandingan selanjutnya di tanggal 18 November nanti PSMS akan duel dengan Persiraja Banda Aceh di Stadion Banda Aceh nah ini kan mempertemukan 2 tim dengan status tidak terkalahkan nah ini bakal seru nanti guys oke thank you udah nonton mantap